Pemerintah Provinsi Jambi menggelar apel kesiap siagaan bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan angin puting beliung yang berpotensi terjadi di Jambi. Apel pasukan tersebut digelar di halaman kantor Gubernur Jambi pada selasa 20 Desember sore, dipimpin langsung oleh Kapolda Jambi Irjen Polrus di Hartono. Kapolda Jambi Irjen Polrus di Hartono selasa 20 Desember memimpin langsung apel kesiap siagaan bencana hidrometeorologi yang diikuti oleh seluruh instansi dan institusi serta komponen masyarakat mulai dari Polri dan TNI, Basarnas, BPBD, Damkar, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan Prosonil Pramuka serta Orari. Dalam apel yang digelar di halaman kantor Gubernur Jambi itu, Kapolda Jambi Irjen Polisi Rusti mengatakan bencana hidrometeorologi yakni bencana banjir, banjir bandang, tanah longsor, serta angin puting beliung. Menurut Rusti, bencana tersebut berpotensi terjadi di Jambi karena berdasarkan perakiraan BMKG Jambi dalam 2 bulan ke depan Desember hingga Januari akan memasuki puncak musim hujan. Oleh sebab itu, dalam antisipasi dan penanganan bencana, perlu dispersiapkan langkah-langkah yakni salah satunya apel kesiapsiagaan untuk mengetahui kesiapan personel dan peralatan yang tersedia. Dimana status kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi ini hingga 2 bulan ke depan. Rusti juga mengingatkan penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab satu instansi atau institusi saja, tapi menjadi tanggung jawab bersama. Untuk itu, maka sinergitas yang baik dan terukur juga sangat diperlukan guna penanganan bencana yang cepat dan baik. Kita sudah siap dari sisi sumber dayanya, baik personel maupun peralatan yang ada, insya Allah Jambi siap untuk menghadapi seandainya ada bencana dari hidrometeorologi itu. Siap. Kita siap semua, jumlah keseluruhannya ada hampir 1.700 yang ada di seluruh Jambi ini, seluruh kabupaten kota, ini bisa kita gerakan. Sementara itu, Sekda Provinsi Jambi Sudirman berharap, apel yang dikelar ini menjadi ajang konsolidasi seluruh komponen forkopimda maupun stakeholder yang terlibat. Dalam hal kesiapan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang dimiliki dalam upaya antisipasi menghadapi bencana. Bencana, jadi kita ingin antisipasi, kita siapkan personelnya, kita siapkan peralatannya, dan posisi kita sebenarnya masih dalam posisi siaga, siaga bencana ya. Siaga bencana, mudah-mudahan ya kita berharap tidak ada bencana, tapi kesiap siagaan tetap harus kita lakukan.